Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya sebagai ketua Persekutuan Pusaka Haria Saya menjelaskan bahwa Pada tanggal 15 Mei itu Persekutuan Pusaka Haria Melaksanakan ibadah Ibadah Karena ibadah itu bertepatan dengan Tanggal 15 Mei Hari Patimura Maka kita sekaligus bersyukur Karena Thomas Matulesi Kapitan Patimura itu Kita menghormati jasa-jasanya Dia telah berjuang Untuk membela Rakyat Maluku Menantang Belanda Itu yang kita lakukan Jadi Tidak ada Orang bilang Bahwa kita Membikin Hari Patimura Sendiri-sendiri Itu tidak Kita menghargai Apa yang dilakukan oleh Ikemal Dan Nusalea Kita mendukung itu Tapi untuk kita Mau Bikin tandingan Tentang Hari Patimura Kita tidak ada Bermaksud seperti itu Saya ulangi sekali lagi Bahwa itu adalah Ibadah persekutuan Pusaka Arya Karena itu bertepatan Dengan tanggal 15 Mei Maka kita bersyukur Karena Thomas Matulesi Kapitan Patimura Itu punya jasa-jasa Buat rakyat Maluku Secara khusus Yang umum Untuk Indonesia Saya pikir itu dari saya demikian Dari saya Saya akan meluruskan Sejarah Thomas Matulesi Kapitan Patimura Wacana yang beredar Beberapa hari lalu Di mass media Bahwa Thomas Matulesi Adalah anak asli Dari negeri Hulaliu Secara spontan Dan tegas Saya katakan bahwa Dia bukan orang Hulaliu Dia anak haria asli Dari Tewa Negeri Dewa Kaamapati Thomas Matulesi Lahir di haria Dibesarkan di haria Oleh Bapaknya Prans Matulesi Di haria Jadi Thomas Matulesi Punya bapak Dia nama Prans Dia punya anak Dia punya isteri Nama Johana Sirhoi Dan Dia punya saudara Adalah Johanis Matulesi Kenapa sampai Sampai saya terbaikkan di haria Sejarah Tidak membuktikan Saya bercerita singkat Kalau bercerita panjang Agar panjang Di tahun 1960an Panitia Menyelenggarakan Oboh Patimura Itu sebenarnya Sebenarnya Oboh Patimura Dari Sesuai dengan Adat Sejarah Dia harus lari Bergunung sendiri Harus turun ke haria Baru bawa ke Ambon Tapi di satu tahun Tahun 68 Mereka larikan Oboh itu dari Saperuah Dan disitu Oboh itu Dibawa dengan kapal Walut Bandar Dia lewat di Thomas Tempat Menjelai ikan Diketan pulau Disana pulau Mulana Kapal Takandas Dan kapal Dan Oboh Tidak sampai Di Pulau Ambon Yang masuk ada Oboh duplikat Nah Oleh karena itu Saya menjelaskan Disini bagi kita semua Bahwa Orang boleh katakan Anak Maluku Alah Cucu Patimura Itu betul Tetapi Yang betul Dia anak haria Walau Waktu itu Karena Komondor Lukai Yang bawa kapal itu Yang kandas itu Dia pulang ke Ambon Dia jatuh di kapal itu Dia mati Ternyata Usul-punya usul Ada membuat Salah satu Adat Yang salah buat Maka datanglah Tim dari Jakarta Penyelidikan besar-besar Di haria Untuk Menentukan Dia dari mana Sebenarnya Saya bicara untuk Meluruskan bahwa Dia dari mana Dan semua Kampung-kampung Di pulau Lease itu Yang kumpul Semua ada Yang menyatakan bahwa Dia dari Kampung Tuhaha Dia dari Kampung Itawaka Dan Hulalu Dan semua ditanyakan Kalau seumpamanya Thomas matulasi Di kampung-kampung Kamu bisa tunjukkan bukti Semua lain Tidak bisa Tunjukkan bukti Kita orang haria Tunjukkan bukti Tim ini dibawa Ke Thomas punya rumah tua Keluarkan pekian Waktu itu Pakaian dikeluarkan Di dalam peki yang sudah Lapuk-lapuk Yang sudah Babu-babu Dan orang tua bilang Kalau pekian ini keluar sebentar Akan turun hujan panas Hujan panas Waktu saya ikut Saya juga Betulasi umur 17 tahun dah Saya ikut Saya lihat Dia buka peti itu Hujan panas Turun Gigi-gigi kita pujari Langsung tim bilang Benar Pakaian dan tombak Parangsalawakuni Ada di rumah tua Orang haria Dia ada asal Orang haria Sebenarnya Setiap tahun Ober diadikan Lewat Haria Sebabuan haria Berbawa ke Sesuai Sebelumnya Mereka bikin adab Di ketompak lew Dulu Baru bawa ke sana Kemudian Saya mau menjelaskan lagi Orang hujan lew Mengatakan bahwa Thomas maturasi Dari lew Saya tegaskan disini Jangan Membohongi publik Karena dia memang Asli haria Setiap tahun Di kampung Hujan lew Mereka lari obor Keliling Kampung Ober tidak pernah Bawa ke Ambon Ober dambah ke Ambon Itu lewat Negeri haria Sesuai Dengan Sejarah perjalanan Dan Perjuangan dulu Thomas maturasi Kapitan Patimura ini Lalu Antara kita Dengan melalui Di Merauke Tidak ada persilisian Tidak ada Komusul Tidak ada Cuma kita menyelesaikan Sejarah ini saja Meluluskan Sejarah ini saja Supaya Jangan ketahun Ananya cucu Dan bingung Dan bimbang Sekaligus Untuk publik Tahu Bahwa sebenarnya Saya tegaskan Sekali lagi Thomas maturasi Matarumah Matarumah Saya terima Kestau Tapi Saya kestau Dia asli Deharia Tidak Barangkali Saya lupa Saya akan Serahkan kepada Sudara saya Penjel Atau malah Lutuprisa Untuk menambahkan Penjelasan Saya ini Jadi Untuk anak-anak Wartawan Tahu bahwa Kemarin-kemarin Itu ada Muncul di mass media Dia Dari Dari Sama Kestau Juga Bahwa Thomas berjuang Tahun 1817 Orang Dari 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 Bagaimana Disampaikan Oleh Pak Amala Silahkan Saya Hanya Mau Luruskan Juga Masalah Obor Patimura Dalam Sejarah Obor Patimura Tidak Pernah Tanggal 15 Baru Dilarikan Obor Patimura Itu Tanggal 14 Sore Disudah Turun Dari Gunung Saniri Gunung Saniri Lewat Saparua Saparua Langsung Ke Haria Ada Lewat Beberapa Kampung Lagi Sampai Di Haria Masuk Di Rumah Sampai Masuk Di Rumah Adat Haria Baileuh Haria Sampai Di Rumah Baileuh Haria Itu Baru Dibuat Adat Disitu Baru Obor Bisa Ke Saparua Jadi Ke Ambon Maaf Bukan Ke Saparua Ke Ambon Jadi yang Kemarin Yang Ikemal Dan Nusalia Buat Itu Sebenarnya Kalau saya Bukan Obor Patimura Karena Obor Obor Patimura Bukan Laringnya Tanggal 15 Obor Patimura Laringnya Tanggal 14 Sedangkan Mereka Lari Kemarin Tanggal 15 Jadi Saya Mereka Tekankan Disini Bahwa Yang Kemarin Mereka Lari Tanggal 15 Itu Bukan Obor Patimura Mungkin Itu Obor Nusalea Terima kasih Itu Saja Saya Berjelaskan Saya Kira Itu Bisa Kita Jelaskan Kalau Kita Minta Terima Kasih Kepada Anak Anak Wartawan Yang Telah Rela Untuk Datang Supaya Kita Meluruskan Sejarah Yang Betul Supaya Anak Anak Cucu Yang Tahu Persis Sekian Dan Terima Kasih Terima Tahu Tahu Tahu